Halo, selamat datang di Lins Cake Channel Hai semua, di video kali ini Aku mau bikin yang segar-segar dan mudah Kali ini aku mau bikin Puding Cicau Creamy Latte Yang enak dan segar banget Cara membuatnya juga mudah Dan irit bahan Nah yuk langsung saja kita lihat resep dan cara membuatnya Pertama kita siapkan 175 gram gula pasir Masukkan ke dalam panci Kemudian tambahkan 2 saset nutrijel cincau Aku pakai yang ukuran 15 gram dan yang 10 gram Kita campur dengan gula pasir Kemudian kita aduk rata dulu Agar jelinya tidak menggumpal Setelah itu Masukkan 1100 ml air Sekarang kita masak jeli cincau Sampai mendidih dan matang Nah ini jeli cincaunya sudah mendidih Sekarang kita angkat ya Siapkan loyang datar Kita tuang jeli cincau Kemudian ini didiamkan ya Sampai jelinya set dan suhu ruang Baru nanti kita masukkan ke dalam kulkas Nah kita keluarkan jeli dari kulkas Selanjutnya potong jeli bentuk dadu Atau kotak-kotak kecil Kita keluarkan jeli Sekarang kita buat muka Siapkan loyang ukuran 18 cm x 18 cm, tingginya 8 cm Basahi sekeliling loyang dengan air matang, kemudian tuang potongan jeli cincau ke dalam loyang Setelah itu, kita sisikan dulu Sekarang siapkan 1 sendok makan tepung maizena Kita masukkan ke dalam mangkok kecil Kemudian tambahkan 2 sendok makan air yang diambil dari 500 ml air untuk memasak puding krimi latte Kemudian diaduk sampai tercampur rata Selanjutnya, ini kita sisikan dulu Siapkan 125 gram gula pasir Masukkan ke dalam panci Kemudian tambahkan 50 gram kramer bubuk Lalu masukkan 3 saset krimi latte Boleh ganti dengan vanilla latte atau cappuccino Selanjutnya, tambahkan 250 ml susu UHT Kemudian masukkan 500 ml air Masukkan larutan tepung maizena Tambahkan 1 saset agar-agar bubuk yang plain Sekarang kita masak sampai mendidih dan matang Sambil diaduk ya Sampai kopi dan kramer bubuknya larut Nah, jika sudah mendidih, jangan langsung diangkat ya Kita masak dulu selama 5-7 menit Nah, sekarang kita angkat ya Kemudian langsung saja kita tuang puding ke dalam loyang yang sudah berisi potongan jeli jincau Kita aduk agar jelinya menyebar Setelah itu, kita diamkan sampai set dan suhu ruang baru disimpan di kulkas Nah, sekarang kita keluarkan puding dari kulkas Sisip dulu pinggiran puding agar puding mudah dikeluarkan Nah, yuk sekarang kita potong pudingnya Nah, seperti ini ya hasilnya Tampak bagian dalam puding Terima kasih sudah menonton Support Roslyn's Cake Channel Dengan cara subscribe, like, dan share Jangan lupa nyalakan notifikasinya dengan cara klik ikon lonceng Yuk, kita cobain Rasanya enak, manis, seger, dan ada aroma kopi dan cincau Selamat mencoba, semoga bisa bermanfaat Terima kasih sudah menonton